Al-Fatihah 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 Kematian salah seorang Hamba Allah Tapi lagi-lagi Tidak ada juga yang bisa menjawab Apakah betul bakal si ayah Apakah betul bakal si ibu Karena dia udah mau melahirkan Atau anaknya yang tidak bisa lahir Ya Karena mati di dalam Atau anaknya yang lahir Setelah keluar di luar Tetap tidak ada yang tahu Kenapa? Karena Ayah, ibu, dan calon jabang bayi ini Bukan Satu-satunya ada di situ Tapi Akan ada dokter yang silih berganti Datang ke ruang bersalin Akan ada juru rawat Akan ada orang-orang Yang kemudian datang menjenguk Bukankah Israel Tidak ada yang tahu Dari kita Siapa Israel itu Akan ambil nyawa ini Masih misteri, pemirsa Masih misteri ini Para hadirin Yang mengikuti kajian Misata hati Allah Subhanahu wa ta'ala Merahasiakan kematian Salah satunya adalah Untuk membuat kita Terus berada di dalam Kebaikan dan kebaikan Jangan pernah berada Dalam keburukan Alhamdulillah Ternyata Israel belum beraksi Si ibu ini Kemudian melahirkan Ketika si ibu ini Melahirkan Ayah Ibu Mertua Laki Mertua Perempuan Adik Kakak Teman Semua Saling Berusaha untuk Mengunjungi Lahirnya Sang Jabang Bayi baru ini Israel ada disitu Sekali lagi Tetap tidak ada yang mengerti Siapa yang bakal Dicabut nyawanya Karena Boleh saja Buat Allah Subhanahu wa ta'ala Mencabut nyawa Si ponakan Misalkan Atau sang ayah Punya mertua Mertua ini datang Disitu Dicabutnya Nggak ada yang tahu Tapi Inilah ceritanya Pemirsa Tadi kalau Pemirsa merhatikan Saya ceritanya begini kan Sahabat saya Bercerita Bahwa Istrinya Berarti Ada yang masih hidup nih Siapa yang masih hidup Udah pasti adalah ayahnya Suami dari Sang istri ini Ternyata Ya Setelah semua Keluarga ngumpul Sang ibu yang Baru saja melahirkan Kepengen istirahat Apa kata si ibu ini Kepada suaminya Apa kata si istri ini Kepada suaminya Saya izin Mau istirahat Mau tidur-tiduran Diletakkanlah Bayinya ini Di kanan Semua keluarga Kemudian bersiap-siap Untuk tidak ngajak ngobrol Karena Sang anak Atau sang mantu Sudah mau istirahat Sang ibu kemudian Ngambil posisi kanan Anaknya ini Didekap Dan ternyata Istirahatnya Sang istri Itu istirahat Untuk selama-lamanya Tidak ada yang mengerti Siapa Di ruangan itu Yang juga Paham Bagaimana Izrael bekerja Mencabut nyawa Sang ibu Jabung bayi tersebut Hingga Kemudian ketika Kisah ini Sampai ke tangan saya Saya datang ke Sahabat saya punya Punya rumah Di bilangan ketapang Atau sisi Allah Saya menjadi paham Subhanallah Yang mijatin kaki pun Tidak paham Bahwa nyawa Yang dipijatin itu Sedang dicabut oleh Izrael Alayh salatu wassal Sungguh Mudah-mudahan Pemirsa Dan para sahabat Yang rahmati Allah Kita wajib Perhatian terhadap Amalan-amalan yang wajib Dan amalan yang sunnah Sebab kita tidak pernah tahu Kapan kita akan Meninggal dunia Salah satu hikmah Kenapa Kematian dirahasiakan Supaya kemudian Sekali lagi Kita Harus menjaga diri kita Terus menerus berada Di dalam kebaikan Dan juga supaya kita Tidak menunda-nunda Ibadah wajib Yang sudah Allah Tentukan untuk kita Ada orang-orang Yang menunda Puasa Ramadannya Misalkan dia kena hate Atau dia kena nifas Atau dia sakit Karena itulah Dia kemudian Dapat ruksah Dapat keringanan Tidak Usah puasa Ramadan Pada saat itu Melainkan diganti Di waktu yang lain Tapi kemudian Orang ini menjadi lalai Ketika Ramadan berlalu Dia tidak pernah ingat Amu hutang Ramadannya Dia tidak pernah ingat Amu hutang puasanya Akhirnya keburu mati Dalam keadaan Dia masih menanggung Hutang puasa Ramadan Ada orang-orang Yang diundang oleh Allah Subhanallah Dengan azan yang berkumandang Azan sholat zuhur Azan sholat asar Dia pikir masih ada waktu Sehingga dia menunda sholatnya Nanti sajalah Jam 2 Sengah 3 Jam 3 Akhirnya Asar belum keburu datang Tapi ajal yang sudah keburu datang Akhirnya dicatatlah Amu Allah Dia meninggal Dalam keadaan Orang-orang yang lalai Ada orang-orang yang kemudian Menunda dia punya zakat Ada orang-orang yang menunda Dia punya sodakoh Dia pikir dia akan Masih bisa ketemu esok pagi Ternyata subhanallah Ajalah tidak sempat Ya Memberikan dia kesempatan Ya Tidak bakal itu datang Ajal Ya Apa namanya Dalam keadaan tertunda Bila kemudian Ajal itu memang sudah mendatangi kita Saudara-saudara Nermati Allah Masih dalam tema Kepada siapa Israel ini datang Saya ingin bercerita Bagaimana kemudian Suasana gembira Suasana haru Suasana suka Kemudian berubah Menjadi suasana sedih Kematian ini kan identik ya Dengan kesedihan Kematian ini identik Dengan kehilangan Kekurangan Tahu akan uji kita Suatu saat kita akan kehilangan Orang-orang yang kita cintai Masih di ketapang ya Ada seorang guru Punya keluarga Anaknya Akan ada yang kedua Istrinya akan melahirkan Anak yang kedua Tapi Israel ada di situ Israel ada di rumah guru tersebut Saudara lihat Ada suami Ada istri Lalu ada calon anak yang kedua Dan Israel ada di situ Pertanyaannya kira-kira Kepada kita semua Kepada saudara Kepada yang menghadiri Pengajian ini Kepada siapa nih Israel Bakal datang Tetap aja Seperti pembahasan pertama dan kedua Nggak ada yang tahu Karena kita sebut Ayahnya Oh ya Ternyata bakal ada yang ketiga Yang keempat Yang keempat ini Ternyata anaknya datang SD SD datang Pulang Apakah Israel tidak berhak Mencabut seorang anak Walaupun dia masih kecil Tetap aja punya hak Karena kematian itu Bukan urusan umur siapa Yang lebih tua Tapi urusan siapa Yang Allah kendaki itu dicabut Ternyata sang istri Berangkat ke bidan Disuruhnya lah Sang anak Menunggu di rumah tersebut Ayahnya anak ini Ayahnya istri ini Ikut mengantar Sang istri ke bidan Saudara Israel Ternyata Tidak Mengikuti Ayah ini ke bidan Tertinggal di rumah itu Anaknya Yang nama pertama Kalau kemudian Pertanyaan ini Ditanyakan sekarang Siapa kira-kira Yang bakal dicabut nyawanya Kira-kira kita bakal menjawab Oh kalau emang Gak ada lagi orang lain Ya ini cuma anaknya Ya mungkin anak ini Yang bakal dicabut nyawanya Tapi ternyata kita salah Pemirsa Sampai bidan Kata bidan Ini masih lama Masih jauh Sudah Bapak siap-siap dulu Biarlah istri disini Bapak tolong Bawakan ini Bawakan itu Bapaknya ini pulang Berarti ada lagi Salon kandidat yang lain Yang mati Yang ditungguin Sama istri siapa Ya ini suaminya Dan subhanallah betul Pemirsa Ketika kemudian Si ayah Berangkat ke kamar mandi Ingin wudhu Pada saat itu Kemudian Israel mencabut Nyawa ayahnya Anak yang pertama Tidak tahu bahwa ayahnya Sudah dicabut Di dalam kamar mandi Dan kemudian bidan pun Tidak mengetahui Istrinya pun tidak mengetahui Bahwa Sang ayah Mengambil popok Mengambil kain Dan tidak kembali lagi Ke bidan Karena sudah diambil Nyawanya oleh Allah Subhanallah wa ta'ala Mari kita jaga Kehidupan kita Asal azan berpemandang Kita segera sholat Asal punya duit Kita ada nawah itu sedekah Kita segera keluarkan sedekah Mana yang masih punya hutang puasa Di bulan suci Ramadan Yang telah berlalu Bayarlah segera hutangnya Supaya kemudian Kita menghadap Allah Dalam keadaan bersih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.